Sekarang Siyoyan telah selesai menciptakan boneka setan langit di tingkat dozong bintang 6. Selanjutnya dia berdiri di puncak tebing dan duduk mengeluarkan tungku pemurnian. Mengeluarkan api surgawinya untuk memanaskan tungkunya dulu. Sukiyan dan yang lainnya saat ini hanya sedang menonton. Nah setelah itu Siyoyan mengeluarkan bahan-bahan obat dengan 4 bahan utama. Keempatnya adalah goderma darah naga, buah jiwa tulang, tanaman anggur hijau langit, dan darah esensi dari pionik iblis surgawi tingkat 7. Bahan-bahan ini untuk membuat pil tulang darah jiwa surga tingkat 7 merupakan pil obat anti janin. Namun di animasinya itu pil obat anti ledakan yang dicampur dengan darah keturunan Siyoyan untuk menghilangkan energi api hati yang jatuh di dalam perut Ratu Medusa. Dan nanti energi jiwa Siyo Chai akan menyatu dengan darah keturunannya. Kemudian Siyoyan memasukkan goderma darah naga ke dalam tungku dan mulai memurnikannya sampai menjadi segumpalan cairan darah. Berikutnya dia memurnikan buah jiwa tulang. Ketiga memurnikan tanaman anggur hijau langit. Keempat Siyoyan meneteskan esensi darah pionik iblis surgawi untuk dimurnikan. Namun tiba-tiba fluktuasi energi muncul yang berbentuk avatar pionik yang langsung menerkam Siyoyan. Dia tidak menyangka ini bisa terjadi dan merasakan tekanan yang begitu dasyat. Memicu ketidakseimbangan pemurnian pil obat. Dia juga tidak tahu cara mengatasi ini. Sementara Sukiyan, dokter peri kecil dan yang lainnya hanya tercengang melihat situasi ini. Meskipun Siyoyan telah menaklukkannya sebelumnya. Tapi ini adalah esensi darah base kuno yang sangat kuat. Dan memiliki tablet spiritual yang berisi jiwa. Jadi selama Siyoyan tidak menghancurkannya, esensi darah jiwa tidak dapat dimurnikan. Namun di saat kritis, Ziyan muncul dan mengeluarkan darahnya. Yang segera dilesatkan untuk menekan esensi darah pionik iblis surgawi. Menyebabkan avatar pionik hancur dan tekanan yang diterima Siyoyan hilang. Kemudian dia kembali melanjutkan pemurnian esensi darah pionik iblis surgawi. Untuk sentuhan terakhir, dia memberikan darah keturunannya. Setelah itu semuanya disatukan atau diakumulasikan menjadi sebuah pil obat tingkat 7. Proses penyatuan berlangsung lama. Tapi Siyoyan juga menerima manfaat kekuatan spiritualnya meningkat. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pil obat tulang darah jiwa surga selesai dimurnikan. Akibatnya awan hitam dan gemuruh kilat segera menutupi seluruh akademi jianan. Ini disebut bencana pil petir. Melihat situasi ini, Sukiyan memerintahkan kepada para tetua untuk segera membentuk formasi. Siyoyan melihat awan gelap dan petir akan segera menyembarnya. Dia menggunakan api surgawi tulang dingin untuk membentuk perisai. Namun tiba-tiba petir yang berbentuk ular keluar menyerang Siyoyan. Untuk memblokir petir itu, Siyoyan melepaskan teknik penguasa aliran tubuh sendi dan segel pembalik lautan hingga ledakan terjadi berulang kali di atas cakrawala. Namun pil petir belum bisa diatasi. Malah semakin ganas menyerang. Siyoyan mengeluarkan Dimozi. Dia langsung melesat memblokir petir itu dengan mudahnya. Melihat boneka setan langit, Sukiyan, dokter peri kecil, dan yang lainnya sungguh terkejut. Namun tiba-tiba petir yang sangat kuat dan berwujud naga menerkam. Dimozi langsung melesat untuk memblokirnya. Hingga ledakan besar terjadi. Dimozi terlempar keras ke tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi kilatan petir. Meski demikian, dia terus bangkit dan berulang kali berjuang melindungi Siyoyan. Sampai pada akhirnya bencana pil petir hilang. Saat ini Siyoyan telah terkena dampak sambaran petir. Tapi untungnya dia mempunyai api surgawi. Siyoyan mengeluarkan pil jiwa alam dan mulai bermeditasi. Aura spiritual di dalam tubuh Siyoyan mulai terakumulasi dan meningkat. Pada akhirnya dia menerobos Dohuang bintang tujuh. Setelah itu Siyoyan bangkit dan melihat ke arah langit dan teringat kepergian Sun'er. Dia juga mengingat seseorang yang telah menghina keluarga dan dirinya. Komandan tenderan hitam, Lingkuan. Jika sebelumnya Siyoyan tidak mempunyai kepercayaan untuk melawannya. Tapi sekarang dia mempunyai keyakinan yang kuat. Siyoyan berkata, Sun'er tunggu aku. Dataran tengah aku akan segera datang. Setelah itu dokter peri kecil menghampiri Siyoyan dan bertanya kapan berangkat menuju dataran tengah. Siyoyan berkata, Dalam tiga hari. Kemudian Siyoyan memulai persiapannya. Mungkin disinilah Siyoyan mengganti model barunya. Jika tidak, maka akan berubah setelah memasuki dataran tengah. Yaitu setelah keluar dari lubang cacing. Oke lanjut. Sekarang Siyoyan, dokter peri kecil Ziyan serta Xinlan berkumpul dan akan segera berangkat. Tapi sebelum itu, Siyoyan berpamitan pada Sukiyan dan yang lainnya. Lalu Siyoyan mengeluarkan pil tulang darah jiwa surga. Dia meminta Xio Li agar menyerahkannya pada Ratu Medusa. Kemudian Siyoyan dan kelompoknya naik kapal terbang menuju dataran tengah. Selama perjalanan, Xinlan berkata untuk mencapai dataran tengah harus pergi ke kota Horizon dan menggunakan lubang cacing atau lorong waktu. Xinlan menjelaskan pada Siyoyan, lubang cacing dibuat oleh Eli Dozong menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi berbeda. Juga menghabiskan banyak uang. Jarak dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah memakan waktu setengah tahun bagi seorang Eli Dozong. Namun jika seseorang menggunakan lubang cacing hanya membutuhkan waktu satu bulan. Namun, pembuatan lubang cacing cukup sulit. Apalagi harus sering diperbaiki. Selain itu, kekuatan orang yang memperbaiki harus setidaknya di kelas Dozong. Oleh karena itu, sangat jarang untuk muncul di wilayah manapun selain dataran tengah. Dan hanya klan tertentu yang memilikinya. Xinlan juga menjelaskan di dataran tengah. Faksi manusia dibagi menjadi satu aula, satu menara, dua sakte, tiga lembah, empat pavilion. Untuk aula memicu pada manarapil. Aula sendiri adalah aula jiwa yang keberadaan pusatnya sangat misterius. Apalagi pemimpinnya sangat kuat. Bahkan tiga leluhur manarapil tidak berani menyinggungnya. Jadi Xinlan menyarankan Xioyan berhati-hati dalam pembalasan dendamnya. Kemudian untuk dua sakte, tiga lembah dan empat pavilion adalah sakte langit yang mendalam dan sakte bunga. Lalu lembah sungai es, lembah musik, dan lembah api terbakar. Terakhir empat pavilion itu adalah pavilion bintang jatuh, pavilion sepuluh ribu pedang, pavilion musim semi kuning, dan pavilion petir angin. Mereka bisa dianggap sebagai faksi kelas atas di dataran tengah. Jadi Xinlan mengingatkan agar Xioyan bertindak hati-hati selama di dataran tengah. Setelah Xioyan mendengar tentang seputar dataran tengah dan kekuatan di dalamnya, mereka akhirnya sampai di kota Horizon dan berjalan menuju pusat kota untuk sampai di lubang cacing. Dijelaskan bahwa lubang cacing di kota Horizon dibangun oleh leluhur klan Lao. Dan sekarang dalam masa perbaikan. Selama perjalanan, Xioyan dan kelompoknya dipertemukan dengan seorang wanita yang mengendarai kuda sembari memegang cambuk. Dia berpacu kencang menerobos kerumunan dan berkata jika menghalangi jalannya akan diinjak sampai mati. Begitu dia melaju kencang ke arah kelompok Xioyan dan mengarahkan cambuknya, Xioyan langsung menarik cambuk itu hingga dia jatuh ke tanah dan juga akan memberikan gadis itu pelajaran. Dia adalah putri klan Lao, Lao Xioyan, memiliki sifat angkuh dan sombong. Xioyan sangat marah atas tindakan Xioyan ini dan memanggil penjaganya, Huan dan Lui untuk membunuh Xioyan. Namun begitu mereka muncul dan melihat aura kekuatan Xioyan, Hua dan Lui tidak langsung mengambil tindakan dan hanya bisa menenangkan suasana hati Xioyan. Saat ini banyak orang berkumpul melihat kelompok Xioyan dan kelompok Xiaoyan berkonflik. Melihat keadaan ini, Xioyan yang memiliki harga diri tinggi dipermalukan di depan umum sangat marah. Dia berkata pada Xioyan dengan kata-kata provokatif akan melaporkan masalah ini pada kakeknya, jika tidak meminta maaf sambil berlutut. Begitu ucapan itu dilontarkan, tiba-tiba dokter peri kecil muncul menamparnya, hingga darah keluar dari mulutnya. Melihat ini, Hua Lui hanya tercengang dan langsung bertindak menyerang dokter peri kecil. Namun, Xioyan bagaikan kilat langsung memukul mundur Hua dan Lui. Jadi, Hua hanya bisa memohon agar tidak menyakiti Xiaoyan. Melihat situasi ini, Xiaoyan mengeluarkan pelakat giyok kelan lau dan berkata sangat kasar pada dokter peri kecil sampai menyebutnya pelacur dan akan memotong jarinya satu persatu. Mendengar perkataan jahat itu, ekspresi dokter peri kecil dingin dan aura yang kuat keluar. Dia berencana untuk segera membunuhnya. Melihat kekuatan dokter peri kecil berada di tingkat Dozong, Xiaoyan, Hua dan Lui sangat terkejut dan tidak menyangka akan menyinggung seorang Dozong. Di saat nyawa Xiaoyan terancam, kakeknya datang secara pribadi. Dia bernama Lao Cheng, seorang Dozong bintang 5. Melihat kekuatan dokter peri kecil yang merupakan elit Dozong, dia hanya bisa meminta maaf pada kelompok Xiaoyan. Dikarenakan Xiaoyan ingin menggunakan lubang caking, Lao Cheng memberitahu kalau itu rusak setelah sekian tahun kurangnya perbaikan dan dibutuhkan banyak Dozong untuk memperbaikinya. Jadi dia dengan licik ingin meminta bantuan dokter peri kecil. Tentu saja ada imbalannya berupa inti monster tingkat 7. Dikarenakan Xiaoyan sangat membutuhkan penawar racun dokter peri kecil, dia segera meminta inti monster binatang kalajengking naga racun langit tingkat 7. Namun Lao Cheng berkata tidak mempunyai tingkat 7, hanya memiliki tingkat 6. Jadi pada akhirnya Xiaoyan setuju dan lubang cacing akhirnya diperbaiki. Kelompok Xiaoyan akhirnya memasuki lubang cacing menuju dataran tengah. Namun selama perjalanan di lorong waktu, di saat akan segera sampai menuju dataran tengah, mereka mendapatkan musibah badai luar angkasa, yang terjadi selama 100 tahun sekali. Pada akhirnya Xiaoyan terluka parah, serta berpisah dengan dokter peri kecil dan yang lainnya. Lantas apa yang akan terjadi pada Xiaoyan setelah berpisah dari teman-temannya?